Tapi entah kenapa aku ngerasa kalau Tante Wilde itu bukan pelakunya. Tante Wilde itu udah jujur sama ayah. Kalau tebakan aku gak meleset, selain Tante Wilde, Tante Malida yang selalu terobsesi, selalu neror Bunda, dan juga Papa. Aku buka sekarang ya. Oke. Tapi Bunda... Hai, kan kamu sendiri yang bilang tadi, kalau Bunda mau buka pakek ini harus didampingin sama Papa Kim Chi. Sekarang kan Papa Kim Chi udah ada di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan-jangan ini beneran ulah Malida. Atau bisa aja ini ulah Wilde yang gak suka dengan Nabila dan gak suka sama aku karena aku melarang surah tinggal sama dia. Ini gak ada apa-apa. Hah? Gak ada apa-apa. Bener, Mas. Coba aku cek lagi. Ada kartu atau apa gitu? Oh iya ini ada kartu ucapan sih. Coba, coba. Coba aku lihat, Mas. Biar aku yang baca ya. Bunda, biasanya dikencingin ya biar kita semua dulu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nabila dan Mas Firman. Selamat menikmati pada perkahwinanmu. Maaf banget aku gak bisa pulang menghadiri pernikahan kalian. Semoga Sakinah mawada waroh maya. Bisa dong, kasih aku keponakan lagi. Ih, Selvia. Ih bener-bener ya. Dia tuh iseng banget. Terusnya ngirimin aku ginian sih. Siapa? Siapa? Tante Selvia kan dari dulu juga usil Bunda. Tante Selvia itu siapa? Selvia itu sahabat aku, Mah. Dia vlogger yang sekarang tinggal di LA. Sayang banget ya Tante Selvia gak dateng. Iya, Rai. Tapi waktu itu Tante Selvia telfon Bunda loh. Tapi ya dia bilang emang lagi sibuk di sana. Tante Selvia cuma nulis itu doang Bunda. Eh, ada lagi nih. Aku kirim baju dinas buat kamu, Bil. Jangan lupa dipake. Baju dinas? Baju dinas apa Bunda? Jangan-jangan. Enggak, bukan apa-apa. Aku ke kamar dulu ya. Iya. Syukurlah. Ternyata bukan dari Malida. sudah, Ya, sudah. Pertama, aku nusul nanggila dulu. Ya, ya. Putar maaf saya mau beresin dulu biar nanti saya rapi kan Ini bi sekalian Terima kasih bi Oma lega banget rasanya Ternyata bukan Tante Malida Aku juga lega banget aku pikir Tante Malida Tapi kita tetep gak boleh langah Oma Oma setuju sama kamu Raya Tante Malida gak boleh neror bunda kamu lagi Sayang Loh Kok aku liat-liat Belum berubah Aku pikir kamu udah pake baju dinas gitu loh Karena aku main dia Enggak ini tuh selfie-nya bikin aku malu aja deh Mana aku tadi buka paketnya di depan mama Raya, Bikmun Aduh udah deh lain kali kalau aku buka paket gak usah di depan siapa-siapa ya Bikin aku malu Gak usah malu Kamu ngapa sih harus malu Kan kita udah suami istri Mereka juga udah pernah tau lah kita udah sama-sama gede, udah dewasa Itu artinya tau gak selvia itu perhatian sama kamu Oh iya mas, aku tuh tadi ngobrol sama mama Soal apa? Soal kemungkinan Wilda yang nyambut tase motorboat kita waktu di pantai kemarin Soalnya waktu dia ngasih aku ucapan selamat waktu di hari pernikahan kita Dia tuh bilang kalau dia gak akan pernah bisa maafin aku Dan dia masih nganggep kalau aku yang bikin dia jatuh dari tangga Aduh Kenapa sih kamu kok gak ngasih tau aku dari kemarin-kemarin kalau Wilda tuh selalu ngomong gitu sama kamu Iya mas, itu kan hari bahagia kita Aku gak mau acara pernikahan kita jadi keganggu pesakralannya cuman karena omongannya Wilda Aku tuh bener gak habis pikir sama Wilda Dia gak mikir apa ya Kalau sampe terjadi apa-apa sama aku yang kena imbasnya itu Zura Iya kan? Ini aku yakin banget Karena dia sudah penuh dengan kebencian Jadi setiap perbuatan, tindakan yang dia lakukan itu gak pernah dia pake akal sehatnya Astaga Aku Aku baru inget Jangan-jangan Waktu kejadian Mobil yang Mobil aku rennya belum itu Yang sampe aku koma Itu gara-gara dia juga lagi Tapi kan kita udah cari tau soal penyebab kecelakaan kamu mas Dan gak ada bukti Karena di gedung serbaguna tempat aku seminar itu CCTV-nya kan rusak Enggak, enggak, tapi Tapi tetep aja Wilda itu pasti Udah penuh dengan kebencian Karena dia sering banget berusaha untuk mencelakai kamu Jadi gak menutup kemungkinan dia akan mencelakai aku juga Aku harus bicara sama dia Mas Mas, tunggu Mas, mas, mas tunggu Kamu mau kemana? Aku mau sampein Wilda dan juga Arga Dan aku harus kasih tau ke Arga Karena tindakan-tindakan yang dilakukan Wilda Itu hampir menyebabkan nyawa kamu hilang Iya Tapi kan kamu gak punya bukti keterlibatannya Wilda Dan kita gak boleh gegabah, mas Firman, Nabila Kenapa ini? Mas Firman mau nyamperin Wilda, mas Setelah aku cerita Kalau aku curiga Wilda yang sabotasen motor-motor kemarin Awalnya mama juga berpikir hal yang sama Tapi belakangan mama jadi ragu Maksud mama? Kamu ingat kan Waktu mama video call sama kalian di resto Nah, saat itu Tanpa sengaja Tertangkap kamera kamu Kalau Malida itu ada di luar resto Papa Firman ada di mana ya? Kok dari tadi Mama gak liat? Tadi sih Mas Firman lagi pesen makanan, ma Iya, iya, ma Aku juga sempat ngerasa ya Kalau ada Malida di situ Tapi aku pikir Aku cuma salah liat aja Iya kan? Tunggu, tunggu Jadi maksudnya Pelakunya itu bukan Wilda Melainkan Malida ya, ma Udah waktunya aku jelasin sama Papa dan juga Bunda Kalau kecurigaan aku memang bukan Tante Wilda pelakunya Tapi kemungkinan besar Tante Malida Aku merasa Kalau Tante Wilda itu bukan pelakunya Karena berkali-kali Tante Wilda itu bilang sama ayah Kalau bukan dia pelakunya Ayah marah banget sama Tante Wilda Ini gak masuk akal, Ray Kan kamu tau sendiri Tante Wilda itu selalu Memberikan alasan Dia selalu playing victim Aku tau, Pak Tapi entah kenapa Aku merasa kalau Tante Wilda itu bukan pelakunya Tante Wilda itu udah jujur sama ayah Kalau tebakan aku gak meleset Selain Tante Wilda Tante Malida yang selalu terobsesi Selalu neror Bunda dan juga Papa Kalau memang Malida pelakunya Dia benar-benar sudah kelewatan Dia ternyata lebih nekat daripada Wilda Selamat menikmati Selamat menikmati alayla Bersambung Terima kasih.